Tidak main-main, KPK serius mengungkap informasi soal ada geng tajir di Kementerian Keuangan. Dilansir dari tribunews.com, geng tajir ini mencuat imbas kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandisatrio, terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David. Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo pun disorot publik dalam beberapa waktu terakhir setelah kasus itu terbongkar. Tak hanya Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Kantor BEA dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Darmanto juga kena imbasnya. Aksi Eko Darmanto yang terap pamer harta di media sosial mengakibatkan dia dicopot dari jabatannya. Eko Darmanto juga bakal menjalani klarifikasi di KPK pada Selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023, untuk menjelaskan harta kekayaannya. Kini ada satu lagi anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bakal dibidik KPK. Apakah sosok ini bagian dari geng tajir? KPK masih merahasiakannya Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengagendakan untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, milik seorang pegawai Direkturat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Hanya saja, identitas pegawai pajak itu baru akan diungkapkan KPK setelah mengklarifikasi harta mantan kepala kantor BEA dan cukai daerah istimewa Yogyakarta Eko Darmanto pada Selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023, besok. Pak Hala mengatakan, pegawai dirjen pajak ini diduga berkaitan erat dengan Eko Darmanto dan eks pejabat Eselon 3 DJP Rafael Alun Trisambodo. Diberitakan sebelumnya, KPK mendapat informasi mengenai adanya kelompok aparatur sipil negara, ASN, berharta jumbo di Kemenkeu. Di mana, di antara mereka saling terkoneksi satu sama lain, KPK mengistilahkan ASN dengan harta mewah tersebut dalam istilah, Geng. Kita, KPK, Red, juga mendengar ada Geng-Gengnya seperti ini. Tapi kan kita perlu cari tahu bagaimana polanya, ucap pahala nainggolan saat jumpa pers di Gedung Merah KPK, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2023. Pak Hala menggarisbawahi bahwa geng tersebut bukanlah seperti geng anak sekolah. Namun demikian, dia mengakui bahwa ada pola yang tengah mereka telusuri bagaimana pejabat-pejabat tersebut saling terhubung dan meraih penambahan harta. Penting untuk cari tahu polanya, seperti PPATK sebut menggunakan perantara, melalui PT, dan sebagainya. Ini yang kami ingin dapatkan polanya, kata pahala. Rafael diketahui pada Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2023, menjalani proses klarifikasi oleh KPK mengenai harta kekayaan sejumlah 56 miliar rupiah. KPK menyatakan akan mendalami kepemilikan Jeep Rubicon dan Harley Davidson dalam pemeriksaan tersebut. Aset yang kerap dipamerkan putra Rafael, Mario dan Disatrio, itu tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan yang disampaikan Rafael kepada KPK. Terima kasih telah menonton!